Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi ke channel Youtube Mbak Yuka Yang akan bongkar barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga kalian Nah di video kali ini kita bakalan review dan aku bakal kasih tutorial apa nih Ini dia, cara pasang pisau di chopper stainless Omiko Nah buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen buruan sekarang yuk aku tungguin Udah, yuk langsung kita ke videonya Yuhuu, ini dia chopper Omiko atau blender daging atau meat grinder ya Ini tuh kapasitasnya 2 liter guys Nah kita bakalan review, unboxing, dan juga kasih tutorialnya nih Pertama-tama kita bakalan dapet apa sih? Tentunya dapet kartu garansi service center ke Omiko selama 1 tahun Dan untuk bagian dalamnya seperti ini Ini tutupnya bahannya dari plastik ya Tapi plastik yang udah tebel, lumayan oke Nah buat kalian yang kepo, harga meat grinder atau chopper Omiko ini berapa sih? Harganya murah banget guys Cuma 90 ribuan aja nih Wow Nah untuk mesinnya seperti ini Bagian atasnya sudah ada 2 tombol kecepatan Dan untuk kabelnya ini cukup pendek ya Hanya sekitar 1 meter Nah ini untuk bagian pisaunya Juga sudah di packing pakai plastik ya Untuk pemasangan pisaunya ini lumayan susah guys Makanya nih aku kasih tutorial biar kalian gak salah ya Kita dapet 4 mata pisau yang tajam Hati-hati banget ya Karena ini tuh pisaunya tajam guys Dan ini dia untuk bautnya Gak ketinggalan ada juga buku petunjuk Untuk pemasangannya ya guys Jadi kalian bisa baca di bukunya Untuk masang si bagian-bagian dalam chopper Nah ini untuk wadahnya Bagian bawah sudah dilengkapi karet Agar kalau ditaruh di bawah tidak licin Dan juga sudah ada 2 pegangannya Di samping kanan dan kiri Terakhir kita juga sudah dapat free spatula Wah baik banget ya Brand Omiko ini udah ngasih free spatula Oke ini dia tampilannya Dalamnya itu blender atau chopper Omiko sudah lengkap Satu setnya ada Wadah yang kapasitasnya 2 liter Berbahan stainless Ada 4 mata pisau yang tajam Satu mesin dan juga sudah free spatula Oke guys sekarang kita bakalan mulai Masang si pisaunya Alat yang kalian perlukan adalah Obeng plus yang ukurannya kecil Karena bautnya itu kecil ya guys Ukurannya nih Kalian bisa lihat Nah step pertama Kita harus atur Si pisaunya itu Sesuai dengan lubang Di penyangga pisaunya Nah kalian harus pastikan Pemasangannya ini tuh benar Dan juga kenceng ya guys Biar nanti itu Pas kalian nyalain si choppernya Si pisau tetap aman Di tempat penyangganya Oh ya guys kalian juga harus pastikan Kalian itu pakai obeng yang sesuai dengan bautnya Karena ini tuh masanya memang agak susah Karena bautnya kan kecil Jadi pas muterin obengnya itu memang agak berat Jadi kalian itu harus hati-hati juga Disini aku itu Lepas si penutup Pelindung pisaunya Dan aku tuh takut gitu Kalau tangannya kegores Makanya Lebih baik Kalian gak usah lepas si pelindungnya Jadi tetap kepasang seperti ini Dan juga lebih aman Kalau seperti ini Kalian gak akan kegores Nah disini aku sudah mulai memasang bagian pisau yang kedua Nah disini aku sudah pasang bagian pisau yang ketiga Jujur buat masangnya itu agak lama guys Jadi kalian harus sabar juga Dan pastikan tetap hati-hati Karena pisaunya benar-benar tajam Selain untuk daging Chopper itu cocok ya guys Untuk menggiling Atau mencacah sayuran Buah Ataupun bumbu-bumbu Jadi kalian sudah punya alat ini Tuh bakal motivasi banget Nah si chopper Omiko ini kan Sudah punya dua mode giling Atau yang ada dua tombol tadi guys Tombol kecepatan satu Dan tombol kecepatan dua Gunanya buat apa sih? Nah ada dua mode lambat Dan juga mode cepat Kalau mode lambat Itu untuk menggiling bahan masakan Yang lebih lembut Nah kalau mode cepat Untuk menggiling bahan masakan Yang lebih keras Kalau misalkan mau bikin bumbu Itu bisa banget Kalian pakai yang mode cepat Tapi kalau cuman untuk menggiling sayur Ataupun buah Kalian bisa pakai level 1 Atau mode 1 Wah guys Pisaunya sudah hampir kepasang semua nih Taraaa Seperti inilah keempat pisau yang sudah terpasang Kalian harus perhatikan Bentuknya harus seperti ini ya guys Karena kalau gak pas pemasangannya Gak akan muat di choppernya Nah step selanjutnya Kita bakalan pasang Baut bagian bawahnya Kalian ingat gak Wadah si choppernya tadi Ada lubang bagian bawah Nah gunanya itu Untuk memasang baut Yang nantinya kita bakal pasang Si pisaunya disitu Dan juga Kalau sudah terpasang seperti ini Kalian tinggal puter aja Dan dikencangin Buat ngancanginnya Juga pakai baut guys Jadi yang seperti ini Kalau sudah terpasang Nah kita sudah mau selesai nih Dan tinggal kita pasang pisaunya aja Jangan lupa untuk Lepasin si pelindung pisau Ingat tetap hati-hati ya guys Masangnya tinggal ditempelin aja Di bagian bawah tadi Kan sudah ada tiangnya tuh Dan ini untuk tutupnya Oke kita bakalan coba Mesin chopper Omiko 2 liter Berbahan stainless ini Oke guys Kesimpulannya Chopper ini recommended gak sih Menurut mbak Yuka Ini sangat-sangat recommended Karena apa Dengan harga 90 ribuan Kalian sudah dapat chopper Berbahan stainless Dan juga kapasitasnya 2 liter Worth it banget Untuk kalian beli ya guys Yuk buruan yang mau langsung di order Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe